Halo guys, saat ini Anda menyaksikan cerita dari Singapura bersama saya, Cak Imam Suwandi. Dalam episode ini, saya akan ajak Anda untuk menyaksikan kampung Arab yang ada di Singapura. Ada yang unik di sana, ternyata di sebelah kampung Arab terdapat tempat dugem lho, penasaran kan? Nah, kali ini saya menuju ke kampung Arab naik MRT. Wah, saya sangat terpesona dengan kebersihan dan kerapian kota ini. Tidak ada kemacetan. Perhatikan stasiun MRT ini. Sangat bersih, tertib, dan dilengkapi dengan petunjuk yang didesain modern dan jelas. Terima kasih telah menonton! Inilah kawasan kampung Arab yang dekat dengan Masjid Sultan. Saya berjalan di lorong yang terlihat sepi karena jelang sholat jumat sekitar pukul 11. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, saat ini saya berjalan di Arab Street atau jalan Arab. Nah, seperti yang kita lihat di jalan Arab ini, banyak sekali yang berjualan kain-kain dan baju. Ada juga sajadah, kemudian khas dari Timur Tengah. Di sini ada, seperti yang ada di pinggir jalan kanan-kiri saya ini, semuanya berjualan. Kampung-kiri muslim, baju-baju muslim, kemudian baju-baju gamis di sini banyak. Kampung Arab lah kalau disebutnya. Nah, inilah kampung Arabnya yang ada di Singapura. Langganan di sini unik-unik ya, keren ya. Walaupun dua lantai, tapi memang didesain sangat berbeda-beda antara satu langganan dengan yang lainnya, punya khas sendiri. Di sini banyak juga jualan baju-baju. Sepertinya kalau di Indonesia itu kayak di Bandung gitu ya. Jadi baju-baju gaol di sini banyak. Ya, Pemirsa, uniknya lagi di sebelah kampung Arab yang ada di sini, di sebelahnya lagi satu gang lagi. Itu ada kafe-kafe yang buka di malam hari. Ini banyak sekali di sini tempat-tempat kafe-kafe yang kita bisa untuk wisata malam gitu ya. Di sini sangat terlihat. Walaupun ini di siang hari masih ada juga yang beberapa yang terbuka hanya untuk segedar melayani minum, minuman ya beralkohol di sini ya. Itu berada sebelah dari kampung Arab tadi, jalan Arab tadi yang menjual pakaian-pakaian khas dari Timur Tengah. Oke, kita coba jalan-jalan. Di sini memang bangunannya dan catnya sangat unik gitu ya. Oke juga di sini tempat foto ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan iVlog Cerita dari Singapura. Silahkan subscribe, follow Twitter, dan Facebook juga ya.